Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jiru Tutorial Apa kabar sahabat Jiru Tutorial Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Ataupun cara mengatasi lupa sandi Atau lupa pola ya Di PIPO Y53 Dan sebelum saya buat video ini Tentunya sebelumnya Saya udah buat tutorial video Untuk mengatasi lupa sandi Atau pola di PIPO Y53 ini Dengan menggunakan Miracle Crack Eh MR Jadi yang Sekarang ini saya akan menggunakan Untuk video kali ini saya akan menggunakan MRT Dongle Jadi kalau misalnya kalian belum punya MRT Dongle Kalian bisa nanti Menggunakan Miracle Crack Atau kalian bisa menggunakan MRT Crack Yang versi 2.60 Nanti kalian bisa cek link yang di deskripsi Kalau kalian belum punya Kalian langsung download aja Dan saya juga udah sertakan tutorialnya Untuk cara nginstallnya di PC kalian Tentunya teman-teman Nah Pertama-tama kita harus matikan dulu handphone Yaitu PIPO Y53 nya Jadi kalian pastikan handphone ini adalah Sesuai dengan tipe Yang harus kalian format tentunya teman-teman Jadi kalian harus kenali Tipe handphone nya dulu Baru kalian bisa memformat atau Mengatasi lupa sandi Di semua tipe handphone Ya tentunya teman-teman Nah disini saya udah matikan handphone nya Jadi kita langsung siapkan kabel USB Yang udah tertancap di PC atau ke laptop ya Nah setelah itu Setelah udah bener-bener mati handphone nya Kalian tekan dan tahan Tombol volume atas dan volume bawah ya Kedua tombol ini Kalian tekan dan tahan Jadi kalian langsung colok kabel USB nya Ke handphone nya nih Seperti ini Nanti kita Nanti ini untuk cara masuk ke Mode IDL 9008 ya Jadi nanti di device manager Di PC kalian Nanti akan deteksi Disitu Apa namanya Dripper 9008 Karena ini adalah Qualcomm ya Oke Ini belum Coba Sekali lagi ya Ini belum connect Teman-teman Jadi kalian pastikan Nanti di PC nya Terkoneksi di Dripper nya 9008 ya Nah seperti di video ya Tekan dan tekan Tombol volume atas Dan volume bawah Lalu colok kabel USB Teman-teman Teman-teman Oke setelah itu Ini ada Kita langsung ke PC nya Teman-teman Nah disini jangan lupa Untuk Antivirus kalian disable dulu Dan disini kita buka MRT dongle Yang versi 2.60 Kalau kalian belum punya dongle Kalian bisa download Untuk yang versi crack nya Dan itu adalah free Buat kalian tentunya Teman-teman Nah disini kita langsung buka MRT dongle nya Lalu kita klik Di bagian sini Nah ini teman-teman Dan disini kita pilih Sesuai dengan tipe handphone Yang kita format Yaitu tentunya PIPO Y53 Dan di bawah ini Kita pilih Dan disini Kita pilih Com nya ya Jadi kalian harus Pilih com nya Nanti disini Udah terdeteksi Qualcomm USB Launder Launder 9008 Dini Ini adalah Com nya Kelihatan ya Dan disini Kita langsung Pilih disini Com nya Disini Nah Di bagian ini ya Perhatikan Dia harus sama Com Lalu kita pilih Format Dan kita langsung Klik start Com Ini yang di atas tadi Com 5 ya Jadi harus sesuai Nah Jadi prosesnya udah selesai Hanya hitungan detik Ya teman-teman Setelah udah selesai Di format Kita langsung ke Handphone nya Teman-teman Nah Disini kita langsung Cabut aja Kabel USB nya Dan kita coba Nyalakan handphone nya Kita coba Nyalakan handphone nya Teman-teman Disini Saya tekan Power ya Lama Sampai Handphone nya Nyala Seperti ini Kalau seandainya Terjadi di handphone Pippo Y53 Ini misalnya Booting nya itu Terlalu lama Seperti di video ini Ya Misalnya terlalu lama Seperti ini Kalian langsung aja Reset gitu Web data Nah ini kita tunggu dulu Kalau seandainya lama Kita langsung Web data Dengan cara Masuk ke Web data Atau Victory Reset Untuk Vivo Y53 Ini kita tekan Tombol volume atas Dan power Secara bersama Ketika muncul logo Vivo Maka power nya itu Kita lepas Dengan tetap Menekan tombol volume atas Segitu teman teman Nah Seperti di video Yang lumayan lama Teman teman Nah disini Ada yang Bawa handphone Samsung J2 prime Juga Lupa sandi Ya Untuk j2 prime Ya tentu Saya udah buat Tutorial nya Jadi kalian cek aja Di video saya sebelumnya Itu juga Udah ada Untuk FRV Lupa pola Saya udah Buat tutorial nya Jadi kalau Misalnya kalian Mau Mengatasi Lupa pola Di Samsung J2 prime Juga Saya udah Buat Kemarin Udah Lumayan lama Ternyata Handphone nya Gak mau Nyala Teman teman Jadi kita langsung Web data aja Oke Web data aja Dengan cara Kedahan hidup Seperti ini Kita tekan Tombol power Dan volume atas Nah Seperti ini ya Setelah udah muncul logo Vivo seperti ini Tombol power nya Kita lepas aja Teman teman Tapi Dengan tetap Dengan cara tetap Menekan tombol volume atas Supaya kita masuk Ke recovery Mode Nah Setelah udah Masuk sini Kita langsung Web data Web data Web data Ya Seperti ini Nah Setelah itu Kita lakukan juga Web CAC Version Ya Nah Udah Kita langsung Restore aja Empor nya Udah Mudah Setelah ini Kita gak nunggu lama Teman teman Nah Seperti ini ya Kita tunggu Dan ini udah saya percepat Dan ini Handphone nya udah nyala Seperti ini Masuk ke Udah ada tulisan Selamat datang ya Jadi kita set up aja Kita atur bahasanya Ya tentunya Bahasa Indonesia Teman teman Kita langsung Next Next aja ya Nah Seperti ini Tambahkan nanti Berikutnya Gunakan sekarang Oke Nah Udah selesai Oke Sampai disini saja Tutorial kali ini Semoga Tutorial ini Bisa bermanfaat Buat teman teman semua Yang masih pemula Dan kalau Jangan lupa Buat teman semua Yang udah nonton Jangan lupa Subscribe Dan like Ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa